Pak, ini bubuk bawahnya ini pakai bubuk kandang nggak, Pak? Nggak pernah. Nggak pernah, sama sekali. Ya, ada sebagian teman yang pakai kandang. Kalau menurutku, ya bagus-bagus saja. Tapi kalau sudah di masa-masa pertumbuhan, sudah generatif, buah, nggak perlu. Nggak perlu, ya? Masalahnya kan nanti subur-subur godong. Itu malah bahaya. Bila nanti buahnya-buahnya, akhirnya beban berat nampak malah patah. Itu menurutku seperti itu. Jadi saya, sehingga nggak pernah pakai bubuk kandang. Ini banyak cangkauan. Oh, ini? Ini orang yang pesan-pesan. Orang yang pesan-pesan, oke. Nah, ini teman-teman ya. Mungkin dari kalian yang melihat video ini, tertarik ingin cangkauan yang ada di sini, boleh ya, Pak? Boleh. Pak, ini saya lihat kan jambu citranya tinggi-tinggi. Dan apa nggak kesulitan untuk membungkus, Pak? Nanti, Pak. Kalau masalah sulit, tidaknya itu tinggal orangnya. Ya, ini punya tangga sendiri. Jadi, kalau saya gini, penisip saya, selagi tangga saya masih nyampe, ya saya bungkus. Kalau yang nggak nyampe, nggak. Nggak saya bungkus. Cuma nanti kan bisa dimakan lawar. Itu kan, akhirnya dia kan nggak makan yang atas. Oh, gitu. Entah nanti kalau sudah terlalu ya, saya potong nanti. Memang sulitnya ya, sulit. Tapi kan kalau ingin hasil kan harus, kalau dipotong kan hasilnya sedikit. Sedikit, ya. Kalau tinggi kan banyak. Jadi, ya. Oh, nggak samalah orang. Prinsipnya nggak sama. Kalau prinsipku, selagi saya masih mampu, ya saya bungkus pakai tangganya kan ada di sini. Iya. Oke, disana, teman-teman. Ini sampai ditonjok loh, teman-teman. Ini kemungkinan kemarin buahnya lebat banget ini jelasin. Oke, siap. Kalau jambu citra itu cabang yang bawah dengan cabang yang atas, itu produktivitasnya berbeda apa nggak? Kalau yang dicangkok itu bagusan yang bawah. Yang tua. Yang tua. Kalau untuk cangkok. Kalau untuk buah. Kalau yang atas itu lama nanti. Buahnya lama. Kalau yang bawah itu cepat, sekali nganu cepat buah. Jadi, bagusan yang tua. Kalau orang yang tahu seperti itu pilihannya. Tapi ada orang yang nggak pengalaman, pilih yang atas. Ya silahkan. Tapi menurutku pengalaman saya, yang bawah malah. Lebih tua, lebih cepat. Lebih bagus. Lebih cepat. Lebih produk. Mungkin karena dekat dengan akar mungkin. Ya mungkin. Jadi, nutrisi itu kan pertama kali. Kan gitu Pak? Ya. Bisa, bisa juga. Oke. Pak ini jarak tanamnya kok agak rapat ini? Ini dulu kan masih mengikuti. Alur naga. Alur naga. Sebetulnya idealnya yang bagus itu. 7 musuh 8 atau 6. 7 kali 8 atau 7 kali 6. Kalau laharnya terbatas bisa 7 kali 6. Kalau laharnya luas pakai 7 kali 8 aja. Lebih enak ya Pak ya. Jadi ini kan hanya 4 musuh 6. Ini hanya 4 kali 6. Tapi cuma maunya nanti kan setelah ini, saya potong gang satu-satu. Akhirnya ada 8 musuh 6. Oh gitu. Ini kan yang potong satu-satu. Adul. Gang satu. Enggak iman-iman Pak. Ya. Bukannya dipotong dibunuh enggak? Oh. Bukan dibunuh. Jadi dipotong. Tunggu sampai. Tumbuh lagi. Lagi. Kok siap buah? Satunya dipotong. Dari gantian nanti. Gantian gitu ya. Jadi enggak tolong dipotong dipenuh enggak? Dipotong biar yang satu itu bisa langsung. Nah nanti yang sini akan tumbuh lagi. Nah setelah tumbuh, kok siap berbuah. Disini dipotong. Oke. Dipermudah lagi. Minyak seperti itu. Ini untuk irigasinya pakai air apa ini Pak? Ini air sumur, air kali atau gunung. Air kali. Irigasi. Irigasi ya. Irigasi. Biasanya berapa minggu sekali Pak? Untuk irigasinya ini Pak. Sebetulnya kunci dari jambu. Itu faktor kerontok dan tidaknya itu satu diutamakan masalah air. Kalau ada bilang yang jambu air itu kok enggak senang air. Itu langsung terserang itu salah. Dilihat dari segi namapun. Sudah jambu air. Pasti butuh air yang banyak. Pastinya dia itu senang air. Nah sehingga orang-orang itu kadang bingung. Kok rontok gimana ya? Sebetulnya kurang air. Bukan masalah pupuk, bukan masalah obat. Itu faktor utama. Nah untuk pengairan sendiri disini satu bulan berapa kali Pak? Kalau disini di tempat saya ini setiap hari. Setiap hari mocor. Atau ini kan ngelep. Kalen ini sebelah ini. Oh sebelah ini. Kalen ini irigasi ini. Irigasi ya. Sehingga enggak jebol aja ya. Yang sana saya tutup. Ya tolaan sana langsung terus masuk. Masuk kesini. Terus. Jadi enggak pernah. Enggak pernah. Telat air enggak pernah ya? Telat air enggak pernah. Sehingga saya bilang. Jambu ini enggak bisa kalau meninggalkan air. Oke siap. Nah itu teman-teman. Oh ini apa tangganya? Nah ini tangganya. Tangganya. Ini kelihatannya sudah dipupuk ini. Ini pupuknya. Oke. Mantap-mantap. Oh ini. Ini pupuknya. Satu pohon segini. Satu pohon. Pohon itu. Nah ini kalau beli eceran. 70 ada yang 75 ada yang 73 ada yang 72. Karena saya beli banyak kemarin dikasih. Pemurahan 70.000. 70.000. Empat bulan sekali. Dibilang mahal ya. Mahal di bel murah-murah. Masa empat bulan sekali. Padahal satu pohon ini. Bisa menghasilkan minimal satu kuintal. Minimal. Minimal. Satu kuintal. Satu kuintal diambil yang lima kilo aja. Kan sudah cukup untuk. Iya. Masa sih. Enggak terima. Oke. Nah ini kelihatannya ada KNO merah ini ya. MKP apa KNO yang merah-merah. Saya coba-coba nambah. Berarti dicampur begini ya Pak ya. Jadi dua per tiga lah. Dua per tiga. Dua per tiga. Dua per tiga satunya. Mantap. Dan ditabur aja ini Pak ya. Tabur. Tanya. Ditabur aja. Gak usah repot-repot. Tabur aja. Karena memang airnya enak ya Pak ya. Ini ada di sini. Ditabur terus dialiri air. Dan meresak. Kan biar kelat dulu. Pak. Mungkin ada teman-teman yang mau tanam jambu citra. Tapi lahannya itu lahan kering. Bisa enggak Pak? Saya enggak jamin. Enggak jamin. Enggak jamin. Enggak jamin sukses. Kalau tumbuh mungkin bisa. Bisa masalah tumbuh. Tapi kan produktivitasnya enggak seperti di sini. Mungkin enggak bisa buah. Tapi satu tahun sekali. Sehingga jadi dengan hutan duran musiman. Oh gitu. Hanya satu tahun sekali. Tapi kalau airnya terjamin. Bisa maksimal. Sehingga enggak ada celah untuk enggak berbuah. Enggak ada. Oh gitu ya. Lalu berbuah. Nah ini berarti. Apa kuncinya itu di air. Berarti ya. Masalahnya namanya jambu air. Seperti kresek. Namanya kresek. Di bawah kan kresek-kresek. Ya kan. Seperti kambing. Kambing itu kambing jowo. Kambing kudus ramban. Sebetulnya makanan akan ramban. Bukan suket. Diambil segi nama. Itu kan sudah ketahuan. Kok bilang ratanya jambu air enggak senang bayi. Enggak senang air. Enggak mungkin. Berarti itu mitos ya Pak. Oke. Pak. Untuk cara penaburannya gimana ini Pak? Di pangkalnya atau di sekitarnya? Atau gimana ini? Diratakan lah semua. Diratakan semua gitu aja ya. Kan akar-akarnya sudah jauh dong. Iya. Oke Pak terima kasih kesempatannya. Ya sama-sama. Maaf ini mengganggu ini. Semoga rezekinya lancar selalu ya Pak. Amin. Nah itu teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang lihat video ini. Tertarik dengan buah yang ada di sini. Silahkan bisa order ya Pak ya. Bisa. Nah itu teman-teman. Atau mau tanam sendiri. Pesen cangkoan di sini juga bisa. Oke. Siap. Baik itu saja teman-teman. Untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like. Komen di bawah. Lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami. Salam pengusaha. Salam semangat. Salam cuan. Salam semangat.